Survei Litbang Kompas Desember 2024 menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul atas pasangan Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud. Pasangan Prabowo Gibran berada di urutan pertama dengan 39,3%, sementara pasangan Ganjar Mahfud hanya 15,3%. Survei itu menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran naik dari 31,3% pada Agustus 2023 menjadi 39,3% pada Desember 2023. Sementara elektabilitas Ganjar Mahfud justru turun dari 22,8% menjadi 15,3%. Lalu, apa penyebab meningkatnya elektabilitas Prabowo Gibran dan anjloknya elektabilitas Ganjar Mahfud? Melesatnya elektabilitas Prabowo Gibran dan turunnya suara untuk Ganjar Mahfud tak bisa lepas dari perpindahan dukungan bekas pemilih Jokowi Ma'ruf Amir. Pada survei Agustus 2023, simpatisan Jokowi masih dominan memilih Ganjar dengan suara mencapai 48,1%, sementara yang memilih Prabowo sebesar 22,9%. Namun, kini presentase tersebut justru berbalik. Simpatisan Jokowi yang memilih Prabowo menjadi 39,8% dan yang memilih Ganjar menjadi 27,4%. Prabowo juga masih mendapat sokongan suara dari pemilihnya pada Pilkes 2019. Selain itu, Prabowo juga mendapatkan aliran suara terbesar dari kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilih 2019. Tak hanya itu, elektabilitas Prabowo naik karena mendapatkan aliran suara yang lebih besar dari kelompok masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi. Selain itu, dukungan partai koalisi pendukung Prabowo juga semakin solid. Terima kasih telah menonton!